Mungkin saya sebagai manusia biasa, ini resiko leadership, ini resiko dari jabatan. Tugan pidana terhadap terdakwa Sahrul Yassin Limpo oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah. Mungkin saya ingin sampaikan bahwa apa yang menjadi keputusan Majelis Hakim di peradilan ini, saya menghargai sepenuhnya sebagai orang yang patuh pada asuran dan hukum. Saya menghargai apa yang menjadi kesimpulan dari Majelis Hakim dari proses persidangan yang cukup panjang ini Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan bahwa apa yang terjadi hari ini bagi saya Ini bagian dari konsekuensi jawatan saya Ini adalah tanggung jawab kepemimpinan saya Yang selama 3-4 tahun ini memimpin pertanian Di dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan nasional Di dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan Di dalam rangka melaksanakan keterjangkauan pangan Indonesia dalam kondisi COVID-19 Oleh karena itu, mungkin saya sebagai manusia biasa Ini risiko leadership Ini risiko dari jabatan dari sebuah diskresi dan kebijakan yang saya ambil Saya akan pertanggung jawabkan itu adik-adikku teman pers Saya akan pertanggung jawabkan ini dan saya akan hadapi ini dengan sebaik-baiknya Izinkan saya menyampaikan terima kasih saya pada Jokowi Jodok sebagai Presiden Yang menunjuk saya sebagai Menteri mengambil kebijakan-kebijakan dan pada saat itu harga pun dapat dikendalikan seluruh Indonesia Saya sampaikan terima kasih Pak Jokowi memberi saya kesempatan sebagai Menteri Apapun akibat dari sebuah kebijakan ini risiko jabatan bagi saya Saya mendapatkan hukuman 10 tahun ditambah dengan 2 tahun Bukan persoalan yang sedikit Tetapi saya merasa bangga pada saat saya menjadi Menteri 71 penghargaan nasional diantaranya diterima oleh Presiden penghargaan PBB melalui International Rights Research Institute, IRRI Dan 71 lain Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir Jadikan kami mata dan telinga Anda Untuk berbagai aktualitas terkini Sambut kami sebagai referensi Ikuti semuanya di Kompas TV Independent